Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Dato Grand di channel Grandly Kali ini saya akan dibantu oleh teman buat melakukan review Nah reviewnya ada dua orang Siapakah teman saya? Yuk Sini om Ini ketemu dengan siapa? Mr. Daddy Corbusier Wah Itu tapi kok beda ya Yang ini putih mengkilat Lehernya kok hitam ini ya Kenapa itu? Terlalu lama liburan ini Oh liburan kemana om? Ke Afrika itu yang bikin saya langsung kosong gitu om Wih Ternyata om Daddy habis liburan ke Afrika Iya Akhirnya hanya botaknya aja yang masih Celing ya Yang lain juga Terlalu panas Kena terip matahari Kena jadi hitam Gimana kabarnya teman-teman? Ini Mr. Grand ini mengundang tamu istimewa ini Itu botaknya gak gara-gara kosmetik ya? Glowing gitu? Kayaknya iya Kayaknya karena salah pemakaian kosmetik Sehingga botak saya yang putih ini Oh lainnya enggak ya? Lainnya enggak ya Oke weh langsung aja ya teman-teman Om Ini kamu tak kasih bagian yang ini om Oke Ini kita mempunyai dua produk ini Ayo om Ada dua produk yang pertama Ini itu yang saya ini produk dari Azlo ID Dan kan yang ini Peer cream Meko Ini om Meko pear cream Wah Yang kedua adalah Meko Kita bandingkan Head to head Oke Yang pertama Buka aja sekali Bapak Ini Ini saya unboxing Ini baru dari pabrik Langsung aja dari pabriknya Tapi Bukan KW Atau Second Barang baru Ini nih ya Bukanya enggak bagus Langsung di software Oke Head to head Jangan dibuang dulu Oke Jangan dibuang dulu Nah Ini Ngajarin Om Daddy Yang biasanya Sulap Sekarang Sama Dr. Grant Diajari Cara ngetes kosmetik Nah Head to head Om Sekarang ini Dari Merknya ya Ini Azlo ID Yang ini Meko Ya Dari Administrasinya Administrasinya sih Azlo ID Katanya sih Sudah Bepom Ya Bisa dilihat disini Sama video yang ini Terus Terus teman-teman Untuk sementara Ini Pakai pot yang warna putih dulu Tapi Dalamnya Nggak ada yang berubah Tidak ada yang berubah Karena dari Fabriknya Ini Potnya yang warna gold Atau yang hitam itu Sudah habis Sudah close order Nah kan Katanya Itu sudah Bepom Dan Bentuknya pun juga Ada perubahan Disini Tapi dari Yang Yang saya ambil Dari Agen resminya Ini Polosan Seperti ini Polosan Polosan Nggak ada Apa-apanya Sedangkan Mekopel Disini lengkap om Ini ada Komposisi Ada komposisi Ada ini Komposisinya Kemudian disini Ada Ini Nomor produksi Fabriknya Sama Bepom Terus Ada Cara Paketnya Juga Ada Expite Juga Berbeda Dengan Yang Ini Tapi Setelah Dibuka Masih Polosan Sama-sama Polosan Sama-sama Polosan Sama-sama Polosan Karena Bepom Dan lain-lain Hanya Ada di Kartus Oke Sekarang Ayo om Kita Buka Dulu Oh Ini yang Azul ID Kuning Lengket Yang ini Sama-sama Kuning Ya Tapi Lengket Kita Cek Om Taruh Disini Kita Langsung Head to Head Cosmetic Jadi Kalau Satu Persatu Memenuhi Permintaan Netizen Waduh Lama Juga Ya Hanya Saya Bikin Head to Head Jangan Disembunyikan Om Nanti Orang-orang Big Netizen Ini Penuh Dengan Tanda Tanya Nanti Di Lengket Kita Campur yang ini adu ID ini ya pentingnya oil bis usah untuk bercampur dengan air yang itu gumpal ini coba tetap aja oke itu aja juga pelan-pelan aja lantai nih masih diaduk-aduk bisa tapi kurang ahli karena saya biasanya hanya main sulap bukan mainan kosmetik bisa sulap ini dari sekarang apa sudah lupa karena terlalu banyak liburan sehingga belum belajar lagi harus belajar lagi yang sulap itu ya ya harus sebelum tayang itu saya biasanya belajar dulu nyampur enggak Coba lihat dulu wah ini jadinya ini Oh sepertinya nggak bisa nyampur ini ini oil bis juga ya jadi nggak bisa nyampur oke nggak papa pakai anu aja langsung aja menggunakan nonikit aja ini langsung di sini aja enggak diambil aja diambil yang yang bilang baru aja taruh dipakai oke karena untuk mempercepat saya hanya mecek hidroquinon sama merkuri aja ya eh jadikan dua tempat aja biar mudah jadi ada dua dua sisi saya cek yang merkuri yang hidroquinon ding sekarang yang merkuri ternyata sulit juga ini ya Pak dokter ya makanya sekolah yang tinggi saya sok tanpa sekolah tinggi sudah banyak ini wah orang kaya sombong banget ya orang kaya mah bebas sama wongedan itu bebas ya Nah ini yang Azul ID ya kalau berubah warna kayak gitu berarti mengandung hidroquinon hidroquinon hidup kalau berubah warnanya coklat tidak Oh sampai kalau berubah warnanya hitam itu baru kalau seandainya coklat di hitam ya itu juga mengandung hidroquinon ini warnanya coklat ya hidroquinon jadi negatif ini Oh jadi tidak mengandung tidak mengandung hidroquinon jadi aman untuk dikenalkan masih aman untuk dikenalkan ini juga aman juga nih dari merkuri ya Oke ini sekarang kita pakai yang non-negade non-negade sama-sama kita taruh kita bandingkan bareng-bareng Oke eh eh ini ada tiga posisi ya Nah tiga posisi ini yang Azul ini yang meku-meku diaduk kita cek pakai non-negade dulu non-negade yang Azul ini juga yang meku kasih non-negade di bandingkan sama yang ini sama-sama ya diaduk anak bisik dianya 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 selamat menikmati masih coklat jadi dari nonicidnya pun juga negatif dari hidroquinone ya flashback yang asloid ini sudah dari hasil Bepomnya sudah ada ya tetapi masih belum tercantumkan di daerah sini memang sudah ada Bepomnya tuh disini habis itu dari apa omongan dari ownernya pun juga fungkosnya juga beda-beda ya hanya saja disini tidak ada label-label dan lain-lain ya jadi kritikan saya disini ini kalau memang bagus ya harusnya diisi dong jangan polosan kayak gini dari tesnya pun tidak ada mengandung hidroquinone hidroquinone ataupun merkuri tapi saya tidak tahu masalah steroid akan asam metinoatnya jadi kalau kamu memang mau menggunakan ini saran saya jangan mau kalau dapat polosan seperti ini minta yang baru retur karena kalau kamu cuma dapat polosan seperti ini ya kamu tidak punya segi keamanan pun kamu tidak dapat bisa jadi kamu dikasih barang-barang palsu tuh oke ini yang azloid nah yang meko yang meko hasilnya kayak gini nih ya hidroquinone-nya negatif semua ya baik dari yang nonikit maupun yang dari leptest kit hanya saja kita tidak bisa pakai merkuri karena dia sangat sangat lemak sekali ya berminyak sekali jadi tidak tidak bisa bercampur dengan dengan air jadi hasil dari azloid maupun dari meko ini terserah kamu mau menggunakan atau tidak ya saya tidak berhak melarang ya semuanya juga pun dari legalitasnya pun juga bagus ya ada legalitasnya cek-cokal yang ini masih belum katanya masih proses monggo silahkan dilanjut prosesnya dan tolong ditarik yang kosong-kosong ini ditarik dari peredaran pakai yang baru kemasannya tuh ya hasil tesnya pun juga ya head to head-nya bagus juga nah masalah harga kalau yang ini kisaran di atas 80 ribuan lah 80-90 ribuan yang ini berapa um 17.500 17.500 hasilnya bisa kamu lihat sendiri yang ini water-based yang ini lebih ke oil-based ya jadi ini tidak bisa karena mengandung oil petrolatum ya jadi oil-based ini tidak bagus buat akne yang punya jerawat di netizen lihat komposisinya apakah benar apa enggak yang dikatakan apa dokter tapi yang jelas disini memang mengandung petrolatum oke kalau kamu suka dengan video kapi jangan lupa subscribe like terus di share kemana-mana tombol loncengnya juga oke ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama kami bye-bye ini langsung kemana ini om langsung pesawat pulang ke Jakarta pulang ke Jakarta ini memenuhi undangan dokter grand jadi langsung dari Jakarta ke sini langsung balik lagi oke jangan lupa supaya channel ini hidup jadi jangan lupa subscribe dan share kemana-mana terima kasih yo ah